Hai bismillahirrohmanirrohim lalala seperti ini ya ini toge tanpa ribet tanpa disiramnya hasilnya pun oke panjang-panjang lumayannya nantikan tuh banyak banget biji kacang hijau teman-teman contohnya aku mau bikin cambah atau toge ya ini nanti aku mau pilih yang disini sama besarnya sama ya ini sama ini sama selanjutnya pilih kacang hijau yang sudah rusak buangnya sampai gini langkah selanjutnya cuci bersih kemudian setelah dicuci bersih kasih air langkah selanjutnya rendam biji kacang hijau tadi yang sudah dicuci bersih kurang lebih selama 10-12 jam ya teman-teman seperti ini ya saya keluar sudah pecah kulitnya nih seperti ini ya cuci dulu ya teman-teman Halo semuanya Assalamualaikum kembali lagi di channel saya Maya Galbi ya teman-teman dan di video kali ini aku mau berbagi tips ya membuat kecambah atau toge yang simple sederhana cepat nggak ribet ya biasanya aku kalau membuat toge atau kecambah itu kan setiap hari aku siram ya teman-teman ya biasanya ya aku pakai botol lah pakai itulah ini itulah tapi semua sukses berhasil hasilnya maksimal oke lah kayak gitu dan di video kali ini aku mau bikin yang belum aku pernah bikin ya mencoba hal baru seperti itu ya teman-teman oke ikutin ya aku mau mencuci kacang hijau nya disuci bersih dulu rendaman kacang hijau nya ini tadi aku rendam selama 10 jam ya dicuci sampai bersih oke teman-teman kacang hijau sudah aku cuci bersih ya kacang hijau nya disini akan selanjutnya ya disini aku bukunya ini ini bekas bungkus bawang putih ya ini aku botong dulu di belak jadi dua tujuannya kenapa saya kasih ini kayak kain ya kayak kain jala ini agar nanti mudah untuk diambil kalau sudah tumbuh ke campurnya ya teman-teman dan toge nya itu akarnya masuk ke sini jadi aku lebih mudah untuk ngelih apa untuk ngilangin ekornya kemudian wadah ya ini berbolong berlubang berlubang terus dibawahnya ada tandan air karena ini toppingnya enggak aku siram nantinya ya teman-teman jadi wadahnya saya kasih air sampai wadahnya terendam airnya harus di atas dan disini saya siapin tisu ya tisu seperti ini nah seperti ini ya kemudian sarangan ini aku taruh di atas tisunya ya supaya nanti akarnya melekat kesini biasanya aku bikinnya enggak seperti ini temen-temen ya coba hal baru ya biasanya aku pakai botol lah pakai inilah kadang aku bikin tingkat lah tapi aku setiap hari sirami saya sirami air setiap hari ya permalam yang ini pakai cara baru enggak usah disiram Hai tapi di bawahnya harus ada air kemudian ini di tata rapi ya kemudian Hai kalau ekornya nanti nempel ke sini enak ngomong mobilnya terus tinggal motong enggak gitu mudah-mudahan hasilnya bagus ya nah seperti ini ya di sini dulu karena biji kacang hijaunya masih dan aku pakai satu weh aku tambah lagi dengan ini aku seadanya ada alatnya ya temen-temen seperti ini sebelah yang ada di tambah satu ada lagi karena masih ya kacang hijaunya masih sama kita di kasih tisu saya taruh di dalamnya tapi enggak aku pun tercatatnya ya teman-temen ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya ya ini bapa ya ... ... ... ... ... Itu tadi majikan gue ya teman-teman Nah, air itu sebelumnya Tidak-mudahan tidak ada yang membuka Kita tarasi di sini Nah, di sini ya teman-teman Dan tunggu hasilnya selama kurang lebih 2-3 hari ya Tralala Ini kecambahnya sudah umur 3 hari ya teman-teman Kalau kurang panjang bisa ditambah ya Ditambah 1 hari atau 2 hari lagi Ini tanpa disiram ya Kemarin aku bikin 3 bungkus 3 tempat ya Tapi yang 2 diambil anaknya majikan Di sini ditinggalin 1 tapi yang besar Oke teman-teman Aku angkat dulu ya Seperti apa sih panjangnya Bismillahirrohmanirrohim Tralala Ya Kelihatan kan Kalau di Lepas dari tempurungnya Seperti ini ya Ini kalau kalian mau panjang Ditambah lagi ya teman-teman Silahkan dilihat Hasil Kecambah Tanpa disiram selama 3 hari Oke teman-teman Waktunya dicabut ya Lihat nih Wow Teman-teman lihat nih Lihat nih Yang bagian sini pinggir-pinggirnya panjang duluan Panjang-panjang Yang sini juga Wow Lihat nih Cabut Wow Sentik ya Yang sini lagi Yang panjang ini Rambutnya ditarik Nah Kayak gini Satu lagi Kayak gini Tuh Tuh Nempel dia Mudah Praktis Gak perlu ribet Lihat nih Tuh 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 Cantik Juga Ya kan Nih 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 Sempurna Hasilnya Ya Silahkan Dicoba Teman-teman Ini Tuh Tuh kita disiram hasilnya pun oke panjang-panjang lumayan ya habis dicuci ditiriskan terus dikeringkan di atas koran kalau sudah kering bisa disimpan di lemari es dicuci kedua kalinya biar tambah bersih ini teman-teman cucian pertama tadi kulitnya dapat segini terlepas dari kubiknya selanjutnya toge atau cabahnya sudah dicuci bersih kemudian saya keringkan dulu kalau betul-betul kering disimpan di lemari es tidak cepat rusak awet dikeringkan seperti ini cara mengeringkan cara mengeringkannya seperti ini teman-teman nah demikian itu ya teman-teman caraku membuat toge atau kecambah yang tanpa ribet sederhana hasilnya pun maksimal tanpa disiram terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat mencoba ya selamat mencoba ya